Baik rekan-rekan kita mulai. Yang pertama yang perlu saya sampaikan rekan-rekan sudah monitor bahwa pada dini hari-hari minggu telah terjadi kegiatan penganiayaan dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 atau juga pasal 351 KUHP yang mengakibatkan adanya korban 3 orang, 2 adalah masyarakat sipil dan 1 orang adalah prajurit atau anggota TNI, Angkatan Darat. Sementara kita ketahui bahwa korban dari prajurit TNI selanjutnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Sementara 2 orang lainnya yang anggota masyarakat sipil saat ini masih dilakukan pengobatan, masih dirawat di rumah sakit dengan karakteristik luka berat. Ada pun kronologisnya bahwa kejadian terjadi di TKP, di Waduk Peluit, di mana ada sekelompok orang yang datang ke sana dengan maksud mencari seseorang. Kemudian terdapat anggota TNI yang saat itu sedang duduk-duduk di sana. Kemudian terjadi perselisihan kecil yang mengakibatkan anggota TNI dikeroyok oleh kurang lebih 8 orang. Oleh kurang lebih 8 orang dari kelompok tersebut yang mengakibatkan anggota atau prajurit TNI itu meninggal dunia. Dari perkembangan tersebut, kemudian Direktorat Kriminal Umum, kemudian Polres Jakarta Utara, dan juga Polsek Penjaringan membentuk tim. Bekerja secara bersama-sama dari Direktorat, dari Polres, dan juga dari Polsek melakukan. Dengan hasil pada hari Selasa, kita sudah mengamankan 4 orang. Dari 8 orang yang kita duga melakukan aksi tersebut, dari 4 orang yang sudah kita amankan, terhadap yang bersangkutan 3 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan yang 1 orang masih dilakukan pendalaman. Kemudian, masih ada yang belum tertangkap, kepadanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, statusnya adalah masuk dalam daftar pencarian orang. Orang tersebut, antara lain adalah atas nama Baharudin. Ini orangnya. Atas nama Baharudin. Dialah yang diduga kuat melakukan aksi penutukan. Kemudian, yang kedua adalah DPO atas nama Sapri. Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan saat ini sedang kita lakukan pekejaran. Dan yang ketiga adalah DPO atas nama Ardi. Atas nama Ardi. Ini orangnya. Ada kelalen, follow, dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.